Hai semuanya selamat datang di youtube channel Puma Lesmana Ambil cemilan kalian dan selamat menikmati filmnya Di sebuah tempat yang bernamakan tempat pelatihan ninja Tertirilah beberapa peserta yang sangat berbakat Mereka mempunyai kekuatan yang cukup unik Bahkan mereka sering melakukan sparring untuk saling membunuh Dan inilah contohnya Salam hormat Master Ninja Rampak Salam hormat Master Master Baiklah ayo kita mulai Peraturannya sangat mudah Kalian akan diberhentikan oleh wasit jika dirasa sudah cukup Kalau begitu ayo kita mulai Let's go Tampaknya mereka berdua sangat serius di dalam sparring ini Kau benar Tapi siapakah menurutmu di antara mereka berdua yang akan memenangkan duel ini? Aku tidak yakin Tunggu sebentar Aku mendapatkan sebuah pesan Pesan dari siapa itu? Heh Tampaknya kita akan mulai bekerja Baiklah semuanya Sudah cukup Hentikan Tampaknya kita akan mulai beraksi Alias kita akan mulai bekerja lagi sebagai para ninja Oh benar keh? Ya aku baru saja mendapatkan sebuah pesan misterius Dari seseorang yang tidak dikenal Akan tetapi misi kali ini cukup mudah Kita hanya perlu mencuri Hah? Mencuri? Pasti mencuri sesuatu yang tidak biasa Kau benar Tidak salah lagi Jika seseorang meminta bantuan kita untuk mencuri sesuatu Itu pasti sangat berbahaya Tampaknya kita akan menggunakan senjata api lagi Wah dengan senang hati Yo aku selalu siap Baiklah Kalau kalian semua sudah merasa siap Persiapkan diri kalian Ingat Kita bisa saja menggunakan teknik jarak dekat Tapi Yang dinamakan mencuri Senjata apapun Tidak penting Yang penting adalah kita bisa melarikan diri Yo itu benar Kalau begitu Ayo kita berangkat Baiklah Lokasi pencuran kita adalah Di kastel Yang ada di Alpin ini Oh Izinkan aku bertanya Kau Kau bisa berjalan di atas udara Iya Itu benar Wah Bukankah Itu hanya dimiliki Oleh Para kaum yinyang Tampaknya Kau tahu banyak Saudaraku Tentu saja Bagaimana caramu mendapatkannya Bukankah itu hanya dipelajari Oleh Gurunya yinyang Gurunya yinyang Itu benar Dan aku telah mempelajari itu juga Buk Benarkah Lalu Dari mana kau tahu Dari mana kau tahu Jadi begini Suatu masa Langit Yang ada di kastel Yang ada di map Alpin itu Dan dia pun Melihat Ketiga muridnya Lebih tepatnya Calon para muridnya Ketiga yinyang itu Tampaknya sangat tersesat Dan oleh sebab itu Master mereka Atau guru yinyang Turun dari langit Untuk melatih mereka Supaya mereka menjadi lebih kuat Akan tetapi Para murid itu pada awalnya Tidak menerima guru mereka itu Oleh sebab itu Guru yinyang mereka Atau master yinyang Menunjukkan keahliannya Bersama dengan piring terbangnya itu Lalu Apa yang terjadi? Mereka pun terheran-heran Dengan kekuatan yang dimiliki Master yinyang Atau guru para yinyang itu Dan akhirnya pun mereka percaya Kalau master mereka Atau guru mereka Bukanlah orang yang biasa Dia pasti Orang yang sangat hebat Karena memiliki Benda yang sangat langka Yaitu piring terbang itu Kau benar Hanya manusia Yang tidak normal Atau yang tidak biasa Memiliki kekuatan itu Yah Kurang lebih begitulah ceritanya Kalau begitu Ayo kita mulai Pencurian kita ini Di kastel Para yinyang Let's go Gaskin Mulai Tampaknya Setelah kepergian Master para yinyang Para yinyang itu Telah di kalahkan Oleh Raja langit Atau yinyang api Dan tampaknya Piring terbang Milik guru mereka Tidak dibawa Dan ditinggalkan Di dalam kastel ini Apakah Ini bendanya Baiklah Mari kita coba Ini dia Piring terbang Yinyang Tidak ku sangka Aku bisa menyentuh Benda langka ini Dan aku sangat yakin Orang yang mengirim kami Adalah untuk mencuri Benda ini Kakak pertama Kakak pertama Kami telah selesai Melakukan pencurian Ya Itu benar Oh Benarkah Benarkah Lalu Apa yang kalian curi Dari kastel Para yinyang ini Aku Aku mencuri Sebuah mobil emas Kalau kau Aku mencuri Sabit Rampek Kalau aku mencuri Rusa yinyang Astaga Tidak adakah Benda yang berharga Yang kalian curi Tampaknya Tidak ada Tampaknya Satu-satunya Benda yang berharga Dari kastel ini Adalah Piring terbang Yinyang Kok mendapatkannya Tentu saja Ayo Kita bawa ini Ke bermuda Tapi tampaknya Kita tidak akan Bisa Pulang dengan Santai Kalau begitu Kita cukup Kalahkan mereka Semua Bukan Kau benar Sudah lama Aku tidak berperang Kalau begitu Gaskin Perang dimulai Ayo Kalahkan mereka Semua Dimana semua orang Tampaknya Mereka telah menyiapkan jebakan Untuk kita Ini dia Ini dia Mampuslah kau Itu Bejatahku Lagi-lagi Di sampah Maafkan aku Saudaraku Tidak masalah Akan kuratakan Semuanya sendirian Kemarilah Tampaknya Tampaknya kau Kau benar-benar Serius Tentu saja Baiklah Kalau begitu Ayo Maju Wah Enak sekali Kakak pertama Menggunakan Piring terbang Ya Piring terbang Yin yang ini Adalah Benda yang sangat Keren Andai Setiap lari Otomatis Menggunakan piring terbang Ini Tanpa pakai Emot Pasti lebih Bagus Kau benar Sayangnya Jika ingin Menggunakannya Harus pakai Emot Tidak otomatis Nani Aku terlalu Banyak bicara Serahkan padaku Kemari kau Wow Kau cukup Hebat Itulah aku Ya Seperti yang aku bilang tadi Piring terbang Yin yang itu Tidak akan otomatis Aktif Jika kita sambil Berjalan Harus Pencet Emot Sayang sekali Tapi tidak masalah Yang penting Aku Buya Dan MPP Kerja Bagus Dengan begini Wind strike ku Sebanyak 19 kali Tidak akan pernah Pecah Satu kemenangan lagi Berarti 20 wind strike Untuk CS Ranked ku Luar biasa Kakak pertama Ya Kau panutanku Baiklah Kita akan uji coba Kecepatan Piring terbang Yin yang ini Kalian Lari Aku akan mengejar Kalian Oke Satu Dua Tiga Gas Lihatlah Lihatlah Kecepatan Piring terbang Yin yang Nani Cepat sekali Sudah kuduga Piring terbang Yin yang ini Memiliki kecepatan Yang luar biasa Wow Penonton Penonton Auto Percaya Eh Ayo kita coba Skill lagi Biar para penonton Yang menentukan Kecepatannya Oke Siapa takut Baiklah Satu Dua Tiga Gas Sken Lari Mau kalian Pakai skill Tatsuya Tidakkan bisa Mengalahkanku Nani Benar-benar Piring yang cepat Eh Pasti para penonton Masih belum puas Ayo Kita uji coba Kecepatannya Sekali lagi Kalian Harus Summon motor Dan kita uji coba Siapa yang lebih cepat Piring terbang Yin yang Atau motor Wah Boleh nih Hah Aku jadi bersemangat Hah Siapa takut Let's go Baiklah Kalau begitu Berbarislah Aku akan menyesul Kalian Hm Ayo Kita mulai Satu Dua Tiga Sorry Sorry Aku tidak akan mengalah Nani Cepat sekali Oh no Heh Kita akan berbalapan Sampai di ujung Kita lihat Apakah kalian bisa Mengesalku Mengesal Maksudnya Mengejarku Itu mustahil Piring terbang itu sangat cepat Maafkan aku kakak pertama Kambing kau Itu Itu bonus Dah lah Tapi Seru juga pakai piring terbang ini Aku penasaran Kenapa Orang anonim itu Menyuruh kita Untuk mencuri benda ini Hmm Mungkin benda itu sangat Berharga Baiklah Kalau begitu Ayo Kita pergi Ke Pia Baik kakak pertama Woy Tunggu aku Apa yang kita lakukan di atas ini kakak pertama Kita hanya memantau Kalian lihat kan tadi Ada cahaya biru Menembus ke langit Dari arah sini Kau benar Tampaknya Sesuatu telah terjadi Ayo Kita periksa ke sana Oh Boleh lah Gaskan Tampaknya Ini akan berlanjut Sampai Bandel Jin yang muncul Kau benar Kalau begitu Sampai berjumpa lagi Sampai berjumpa lagi